PEMBICARA 1 Tidak aja, kamu kan cuma babu, tau dirilah Tapi kan semua perempuan diundang mah Enggak-enggak, cuma kakakmu yang boleh pergi Please, aku bakal lakuin apapun Kamu mau lakuin apapun? Gimana kalau kita tukeran barang jodoh? Nih, punya aku kertas Hah? Yaudah kalau gak mau Iya-iya Pengumuman, barang jodoh yang dicari adalah mahkota emas Yeay, saya memiliki mahkota itu Apa? Itu kan punya aku Oke, tolong jawab yang jujur siapa pemilik asli mahkota itu Mahkota ini punya aku Iya, pohong, itu punya aku Apa kalian punya bukti? Buktinya Buktinya ya mahkotanya di aku Berarti mahkota ini milikku Kurang jelas apa lagi, coba Dia pohong, sebenarnya dia meminta kita untuk tukeran barang jodoh Dan kertas ini punya dia Eh, apaan sih kamu? Jangan dengerin dia Dia ini emang suka ngarang Biar adil, kita tanyakan pada ibu kalian saja Ibu kalian pasti akan jujur, kan? Hah? Ibu? Aku setuju, tanya mama aja Loh, mahkota itu kan punya kakaknya Kanya? Ran ini dari kecil emang suka iri sama kakaknya Mah, udah pokoknya kakaknya yang jujur Adiknya ini emang suka bohong Halo semuanya Pangeran Aku kesini mau mastiin sekali lagi Siapa jodohku yang sebenarnya? Loh, kan udah jelas aku jodohmu, Pangeran Kalau kamu jodohku, kamu pasti bisa pakai mahkota punyaku juga Tapi Pangeran Oke, siapa yang mau coba duluan? Aku mau coba, Pangeran Hei, kamu nggak pantas coba mahkota itu? Loh, kok nggak cocok ya? Tuh kan, udah terbukti kamu bukan jodohnya Pangeran Sekarang giliran kakakmu yang mencoba Oke, lihat kan mahkotanya pas Nggak mungkin Oke, sekarang kita sudah menemukan pemilik yang asli Kakakmu akan kami bawa ke istana Ma, aku bakal jadi putri kerajaan Iya, anak kesayangan mama Nggak mungkin, mahkota itu kan punya aku Permisi, Cuk Nenek mau memberitahu kamu sesuatu Ada apa ya, Nek? Tadi Nenek tidak sengaja melihat ibumu menukar mahkota yang asli dengan yang palsu Makanya tidak cocok denganmu Apa? Mama keterlaluan Tapi, di mana mahkota yang asli? Ibumu membuangnya di tempat sampah, Cuk Makasih infonya, Nek Sama-sama, Cuk Aku harus buru-buru ke istana Selamat datang semuanya Hari ini adalah hari perjodohan pangeran dan Tunggu Siapa anda? Ren, kamu ngapain kesini? Dia bukan jodohnya pangeran Aku jodoh pangeran yang asli Jangan percaya Anak itu memang kena gangguan jiwa sejak kecil Dia halusinasi Dia bohong Dia ibu tiriku Dan dia yang menukar barang jodohku Prajurit, usir dia keluar Ikut kami Ah, lepasin aku Tunggu Pangeran Apa kamu membawa mahkota yang asli? Hei, jangan deket-deket pangeran Ini pangeran Anak mulai ngajar Ups Hah, mahkotanya pecah Mama kenapa tega banget? Sekarang mahkotanya udah rusak Cuk, nenek akan memperbaiki mahkotanya Wah, mahkotanya kembali Makasih, Nek Hah, gak mungkin Sekarang kamu bisa pakai mahkotanya Iya, pangeran Tuh kan mahkotanya pas Keterlaluan Ibu dan kakak tirimu akan dihukum Karena telah membohongi seluruh orang kerajaan Aduh, mah, gimana ini? Jangan hukum kami Ren, akhirnya aku menemukanmu Sebentar lagi kita akan menikah Iya, pangeran Gak, aku jodohmu pangeran Ren, kamu gak pantas bersama pangeran Lebih baik kamu pergi Apa ini? Hari ini kamu akan menentukan siapa yang masuk surga dan neraka Oke Orang pertama Permisi, saya meninggal karena terinjak-injak saat mau menolong anak kecil di kerumunan pesta Kasian banget kamu baik Terima kasih, kak Halo, Ren, kamu ingat aku gak? Aku dihukum mati karena membunuh teman kita, Nini Jadi benar kamu yang ngebunuh Nini Tolong masukkan aku ke surga, Ren Maaf, Ren, gak bisa Nyebelin banget kamu Permisi, saya meninggal saat menolong bayi di dalam rumah yang kebakaran Saat mau keluar dari rumah itu, saya tertimpa kayu api Untungnya bayi itu berhasil selamat Jadi kamu si penelamat bayi itu? Iya Ren, kamu penjaganya Minis, kamu meninggal karena terjatuh dari gedung ya? Sebenarnya pada saat itu aku mau mendorong Susi karena aku iri dengannya Tapi malah aku yang terpleset dan akhirnya aku yang jatuh Harusnya Susi yang mati Jahat banget kamu Ren, masukin aku ke surga please Kita kan temenan Tingkat kebaikannya 5% Vote apa nih? Jadi siapa yang dapet vote bodoh tidak akan naik kelas? Aku yakin dapet vote pintar Pagi, Ma Aduh Ren, kamu gak angkat jemuran Mama ya? Hujan gede jadi basah deh Oh iya, aku lupa, Ma Mama vote kamu bodoh? Iya Luna, tukeran vote yuk Kamu juga pasti pengen naik kelas kan? Oke, aku vote kamu pintar Eh, kalian kenapa pada dihukum? Nah, ini dia orangnya, guys Ren ini yang ngelaporin kita bolos ke kepala sekolah Hah? Aku? Bukan aku? Kita vote dia bodoh aja biar tau rasa Yuk Astaga Ren, aku vote kamu bodoh biar kamu gak naik kelas dan gak sekolah sama gebetanku Ih, Wanda, aku aja gak tau gebetanmu siapa Wanda ngeselin banget Ren, tadinya aku mau vote kamu pintar Tapi kata Wanda kamu jelekin aku di belakang Wanda, bohong aku gak gosipin kamu kok Udah lah, Ren Marco, please vote aku pintar Aku akan suruh semua orang vote kamu pintar Tapi ada syaratnya Apa tuh? Kamu harus jadi pacarku Yaudah Oke, gak akan ada yang bisa vote kamu bodoh Semoga dapet banyak Wah, 2 ribu banyak juga Dek, tolong anak ibu Dia sakit Kami butuh uang untuk berobat Iya, Bu Cepat bawa dia ke rumah sakit ya Makasih, anak baik Ren, Ren Kalau ada temen mama yang dateng Bilang mama gak ada di rumah ya Tapi kan gak boleh bohong, Ma Udah kamu nurut aja Halo, Ren Tante mau ketemu mamamu dong Mama gak ada di rumah, Tan Oh, gitu Kak, aku nemu kucing ini ketabrak di jalan Kita harus bawa dia ke dokter Ayo, Dek Kita harus cepat bawa dia Dia sekarat Kak, untuk biaya operasi kucingnya 10 juta ya Iya, dok Semoga kucingnya selamat, Kak Cika, jatah hatimu berapa? 30 ribu nih, Ren Kamu berapa? Banyak amat Aku 200 Hah? Jangan sampai abis loh, Ren Gawat kalau abis Emangnya kenapa kalau abis? Belum pernah ada yang abis Jadi kita gak tahu apa yang akan terjadi Permisi, Cu Tolong bantu nenek menyeberang jalan, Cu Mata nenek buta Apaan nih? Hari ini kamu yang akan mengadili setiap orang akan masuk surga atau neraka Ren, maafin aku ya Aku suka jedutin kepalamu ke tembok Aku lakuin itu biar otakmu jadi pinter Karena kamu kan bodoh Wah, iya ternyata kamu baik Ren, maafin kakak ya Kakak banting kamu pas bayi Biar kamu gak kagetan pas udah gede Kamu tahu kan maksud kakak baik? Iya, Kak Aku jadi terharu Sayang, maafin mama juga ya Mama Mama suka kasih kamu makanan basi Agar perutmu jadi kuat Hmm, mama perhatian banget sih sama aku Rem, akhirnya papa bisa ketemu kamu Papa? Papa kangen Hah? Papa kangen? Papa aja ninggalin aku pas kecil Kata mama papa selingkuh Mamamu bohong Papa gak diizinin ketemu kamu Sebenernya mamamunya selingkuh Kutukanku Gak bisa mendengar Gak apa-apa deh Yang penting masih bisa ngeliat Rem, nanti pulang sekolah Temani mama ke dokter ya Mama sakit Mama ngomong apa ya Kayaknya naurin makan Enggak, mah Anak durhaka kamu Rem, pacarmu Nino tadi kecelakaan Di depan pembensin Wah, iya bagus dong Hah, bagus Jangan-jangan kamu yang bikin dia kecelakaan Iya dong Dia ngomong apa sih Aku iayain aja deh Rem, pincin buku biologi dong Hah? Aku udah mandi kok Apa sih ngenyambung kayak ide tuli deh Aha, aku punya ide Ini waktu yang tepat buat kita bales dendam Kemarankan si Rem ngelaporin kita ke guru pas kita nyontek Bener juga Rem, kata anak-anak kamu mencuri uang kas kelas Kecil-kecil udah jadi maling Ibu ngomong apa sih Tapi teman-teman pada senyum-senyum gitu Berarti ini hal bagus Iya dong, bu Beraninya kamu kena hukuman Makasih, bu Ngekak, anjoy Ibu akan menghubungi orang tuamu 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 Ibu akan menghubungi orang tuamu